Alhamdulillah Terima kasih Pak Elie No turning back Ikut Yesus selalu Yesus Selamanya Yesus Amin Sekarang karena waktu Saya persilahkan hambanya Pak Kursa Salam selamat pagi Selamat pagi Haji Biman Be strong in the Lord Mari kita turunkan kepala kita berdoa Tuhan Yesus Kristus kami ucap puji syukur dan berterima kasih Kalau di pagi sampai siang hari ini kami ada di tempat ini Kami percaya Tuhan Rohmu yang kudus Akan memberikan pencerahan kepada setiap kami Sehingga firman yang ditabur Akan kami mengerti Setelah itu kami berbuah 100 kali lipat 60 dan 30 Terima kasih Terpuji namamu Hanya di dalam nama Yesus Bagi kita yang siang mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari sama-sama kita katakan Amin Ya terima kasih tadi ada kesaksian yang luar biasa Dan pujian yang luar biasa Ya semuanya luar biasa Ya hari-hari ini Ya kita bisa katakan baik di Indonesia maupun di berbagai tempat Begitu banyak kejolak-kejolak Ya kita berdoa untuk Indonesia Sehingga keadilan bisa terjadi Amin Oke Thank you bro Apa namanya Memwakili full gospel disini Bro Hendra Tiba-tiba WA saya Ya minta saya jadi pembicara Saya juga terperanjat Kenapa terperanjat? Karena sudah lama saya gak pernah berdiri disini Sudah sangat lama sekali Jadi Puji Tuhan Tuhan memberikan opportunity Untuk saya Apa Kembali-kemari untuk berbicara Ya terima kasih atas opportunity-nya Dan mari Saya Ini belum pernah saya korbakan topik ini Tiba-tiba saya ditanya langsung Temanya mana gitu Waduh Tuhan ini apa ini temanya Langsung keluar tema ini Ini belum pernah Judul ini belum pernah saya bawa Di mana-mana belum pernah Jadi awasilah ajaranmu Bertekurlah di dalamnya Saudara Kemudian ini bersama LGB Men Tomang Chapter Ya Tomang Chapter Nah ini sebagai satu saran dari saya aja Ya Karena ini Saya kalau berbicara sama orang M juga Kan saya sering diajak mau debat sama orang M Saya bilang bro Gak perlu kita debat agama Saya bilang Saya tanya bro Pernah minta lahir di bumi gak? Enggak Ya udah sama Kita gak pernah minta lahir di bumi Tapi kita ada gitu loh Nah apapun agamamu Apapun suku bangsamu Hanya satu Kamu ngerti gak? Apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Ini yang harus kamu tau Apa itu pak? Ingat Ada yang maha kuasa Ada Tuhan Hidup di dalam saudara Kalau saudara menemukan ada Tuhan Sampai cipta hidup di dalam saudara Maka hidup saudara akan diubahkan Mari kita berbakti bagi negara dan bangsa Wah ini gak jadi Gak jadi Gak jadi debat agama udah Iya kan? Karena kalau udah ada Tuhan Itu hidup berubah Ya Jadi Nah jadi disini pun saya mengajak Kalau nanti yang saya jelaskan ini Agak ada berbeda sedikit dengan pandangan kita yang selama ini Ya Maka jadikanlah itu saran saya Jadikanlah sebagai satu studi komparasi Ya Satu studi komparasi Oke Nah ini pertanyaan Pertanyaannya adalah Dalam topik ini Pertanyaan Nah kita melihat secara hermenetik Ya hermenetik itu adalah Bagaimana menapsirkan ayat-ayat Dan sebetulnya Kalau kita pelajari ayat Ayat menjawab ayat Dari mulai perjanjian lama Sampai perjanjian baru I will say Tidak ada satu ayat pun Yang bertabrakan Kalau kita mendapati Ayat-ayat dalam firman Tuhan Saling bertabrakan Kita gak salah Tapi cara kita memandang Cara kita menapsirkan Itu yang salah Ini pengalaman pribadi saya Karena dulu Saya Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Dalam pikiran saya So Satu Timotius 4 Ayat 16 berkata Awasilah dirimu sendiri So ini-ini mengingatkan kita Dan juga walaupun ini dulu Ayat ini Paulus yang menulisnya Ditujukan kepada Timotius Timotius ini punya pelayanan Ya di Ephesus Timotius ini adalah Bisa anak rohani Dari Paulus Paulus sangat mengasihi Timotius Sehingga dia menulis Surat ini Kepada Timotius Supaya apa? Supaya Timotius menjadi hamba Tuhan Yang luar biasa Di dalam pelayanannya Karena banyak Waktu itu jemaatnya Sudah apa namanya Mendapatkan pengajaran yang aneh-aneh Gitu Kemudian juga ada Bercerita tentang Tahyul-tahyul Ya di dalam jemaatnya Zaman itu Nah zaman itu kapan? Ini terjadi di tahun 50-an Sampai ke tahun 60 Karena Ayat ini Apa namanya? Timotius ini Surat Timotius ditulis Di kira-kira Kalau saya gak salah itu Di bulan September Sampai dengan Desember Itu di musim gugur Ya tahun 55 Tapi ada juga yang mengatakan Tahun 50 sampai tahun 60 Itu kira-kira Jadi Waktu kita belajar Teman-teman sekalian Bapak-bapak sekalian Kita perlu mengerti Timeline Ini kapan ayat ini? Kepada siapa? Nah disitu ada Kepada siapa ayat yang ditulis? Jadi sebetulnya Ayat ini ditujukan Kepada Timotius Tapi memang Dimasukkan menjadi Kanonisasi Di Alkitab kita Gitu ya Nah Dampaknya Tujuannya dampaknya Ini kepada kita sekarang Pengaruhnya Ya itu ada kepada kita Kemudian Ada pertanyaan lagi disitu ya Karena dengan Berbuat demikian Dia ada pertanyaan Oh saya belum baca lengkap ya tadi Awasilah dirimu Dan awasilah ajaranmu Jadi Ajaranmu Itu penting Di dalam komunitas Termasuk kita Di full gospel Ya Waktu kita dipercayakan Menjadi pembicara Maka apa yang Mau kita bicarakan Saya pikir Kita harus betul-betul Bagus Yang dikatakan itu Dalam hati sesuai Konteks firman Gak boleh lari kemana-mana Gitu ya Kemudian Bertekunlah Dalam semuanya itu Bertekun di dalam Pemajaran itu Bukan cuma bertekun Menghidupi Apa yang kita ajarkan Jadi bukan cuma Kita ondo Ya kita ngomong begini Tapi kita juga Menghidupi Jadi Kita mengajar Tapi kita menghidupi Apa yang kita ajarkan Nah itu yang perlu kita lakukan Saya ngomong begini Ya memang saya begitu Kira-kira demikian ya Dan karena Dengan berbuat demikian Engkau Nah ini siapa? Ini berbicara Timotius Engkau Akan menyelamatkan dirimu Dan semua orang Yang mendengarkan engkau Jadi ini statement Firman yang sangat bagus banget Nah pertanyaannya Ini Mengapa dikatakan Awasilah ajaranmu Ya pertanyaannya Dan bertekunlah Di dalamnya Kemudian Ayat ini Tunjukkan kepada siapa? Saya katakan tadi Kepada Timotius Ya kan? Kemudian Berikutnya adalah Karena dengan berbuat Dimikir Engkau Akan Nah ada kata akan Saya buat besar itu Menyelamatkan dirimu Dan semua orang Yang mendengarkan engkau Nah biasanya Bapak-bapak Teman-teman sekalian Kalau kita baca kata akan Pasti di dalam pikiran kita tuh Oh akan Oh akan Oh nanti 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 Kita gak tau kapan Nah kalau kita tidak mengerti Timeline Kita pasti berpikir seperti itu Benar kan? Karena dulu saya seperti itu Teman-teman sekalian Bapak-bapak Bapak-bapak sekalian Nah kata akan Kita harus ngerti timelinenya kapan Dan kapan itu digenapi Nah ini penting sekali Kalau kita tidak mengerti Maka kita akan hidup di dalam Apa ya? Berimajinasi Bermimpi Berangan-angan Berhalusinasi Itu belum terjadi Nah penting Kita dengan jujur dan tulus Ya Kita Kalau catanya begini Dulu kita dikatakan ada hamba Tuhan Ya kan? Ada apa lagi? Sahabat Tuhan Ada anak Tuhan Sekarang Bapak-bapak Mau tau siapa kita? Kita bukan lagi dikatakan hamba Tuhan Bukan sahabat Tuhan Bukan anak Tuhan Tapi kita adalah Mempelainya Kristus Ini The highest level Level yang tertinggi dari Firman adalah Kita mempelainya Kristus Dan kita sudah bersatu dengan dia We are unity with him Ya Di dalam mana? Di dalam roh Nah So level kita Ini bukan lagi Hamba Tuhan Bukan anak Tuhan Tapi Mempelainya Nah ini yang dasar sekali Ya Makanya ini kata akan ini Kita mau lihat Kata akan kita mau lihat Jadi Kapan ini digerapi Nah ini Teman-teman sekalian Mohon perhatikan Ayat ini Gambar ini Nah Kita harus fokus Kepada dua hal penting Satu sebelum salib Satu setelah salib Ini kita harus fokus ya Sebelum salib disini Setelah salib disini Nah sebelum salib ini disebut Perjanjian lama Atau perjanjian yang pertama Setelah disalib Sebut perjanjian yang kedua Atau disini disebut Perjanjian yang baru Ya Kemudian Disini Ada Ada yang besar berdiri Adalah dulu Waktu Yesus Masih hidup Ada baik Allah Yang megah banget Ada di Kota Jerusalem Ya Nah Disini Yesus pernah berkata Salah satu ayatnya Dia katakan apalah Dia bilang ini Rombaklah baik suci itu Maka pada hari ketiga Akan kubangkitkan Kubangun yang baru Maka dia diejek Oleh orang-orang yang jahudi Enak aja lu Mau membaik suci Allah Yang begitu megahnya Yang kami bangun 46 tahun Mau engkau rombak Dan kau bangun Dalam tiga hari Nah Dia ditertawakan Tetapi yang dimaksudkannya Di ayat 21 Di Yohanes 2 Ayat 21 Yang dimaksudkan Yesus adalah apa Yaitu tentang apa Dirinya sendiri Yaitu baik suci Allah yang baru Nah Ini penting sekali Sahabat-sahabat sekalian Teman-teman semua Pemahaman ini Di dalam pengajaran kita Kita harus mengerti konteks ini Perjanjian lama Setelah salib Masuk perjanjian yang baru Nah Ini penting Kemudian Teman-teman sekalian Ini di tahun 30 Yesus berkata Semua ayat-ayat itu Yesus ungkapkan Perkatakan Perlu dicatat betul Perhatikan baik-baik Sebelum salib Itu tahun 30 Masih Tahun 33 setengah Yesus mati Di kayu salib Nah setelah itu Yesus beritahkan Kepada murid-muridnya Untuk go Ya Mengabarkan kebenaran Sehingga sampai Disertai di Akhir zaman Nah Sekarang kita lihat disini Teman-teman sekalian Ini adalah Sejak salib Sampai ke Hancuran Biasu Ciala Tahun 70 Nah ini Pak Agus Manta Sering bawa orang-orang Ke sana nih Ke Jerusalem Ya kan Pak Agus Manta Saya juga pernah Jadi pembimbing rohani Sekali Tidak pernah ke sana Tiba-tiba ditunjuk oleh Satu tur Tapi beliau belum tunjuk saya Saya pernah ditunjuk Menjadi Langsung menjadi Belum pernah ke Jerusalem Sudah daftar Mau berangkat Tiba-tiba ditunjuk Jadi Pembimbing rohani Saya pikir Wow Ini hadiah Tuhan Jadi saya bisa berangkat Ke sana itu Tidak bayar Teri tunjuk menjadi Apa namanya Pembimbing rohani Saya pikir itu semua Dari Tuhan Dan Teman-teman sekalian Disinilah disebut Masa transisi Masa transisi Selama 40 tahun Teman-teman sekalian Disini yang kita perlu Mengerti Sangat intent Disinilah Murid-murid Dan para rasul Mengabarkan Injil secara Getol banget Kenapa? Nah ini pertanyaannya Kenapa? Karena disinilah Banyak terjadi Penyelewengan Penyelewengan Yang disinilah Banyak dikatakan Apa namanya Pengajaran yang menyesatkan Disitulah juga ada Timbul satu hal Yang paling penting Yang disebut apa? Injil yang lain Apa itu Injil yang lain? Injil yang telah Dicampur aduk Dengan hukum Taurat Nah itulah Dan Orang-orang Yahudi Pada saat itu Terutama para imam Orang Parisi Orang Ahli Taurat Itu betul-betul Mengejar-gejar Ya Para penginjil Nah ini biar kita tahu Situasinya Situasi zaman itu Nah pada akhirnya Terjadilah Kehancuran Baik Suci Allah Ini tahun 70 Masih Nah waktu ini Terjadi Bapak Bapak Ibu Eh Bapak Bapak-bapak Sekali enggak di Ibu Di tahun 70 Terjadi peperangan Tahun 66 Sampai tahun 73 Di tahun 70 Itulah puncaknya Dimana Kota Jerusalem Di bumi hanguskan Ya Kota Jerusalem Salem di bumi hanguskan Dan apa Ada peminasa keji Berdiri di tempat kudus Nah Itulah Akhirnya Baik Suci Allah pun Dihancurkan Jadi Apa yang Yesus Katakan Tahun 30 Masih Di sini Terjadilah Tahun 70 Maka di Matius 24 Ayat 34 Yesus berkata Aku berkata Kepadamu Sebelum Angkatan ini Berlalu Kesudahannya Terjadi Apa kesudahannya Terjadi Kehancuran Baik Suci Allah Karena Matius 24 Itu berbicara Apa Kotba Akhir jaman Peruntungnya Baik Suci Allah Jadi apa Itu kotba Akhir jaman Apa itu Akhir jaman Dia runtuhnya Baik Suci Allah Sesuai juga Dengan Matius 13 Lukas 21 Dan Kitab Dania Ya Kitab Danial 9 Nah di Kitab Danial 9 Dikatakan Pada pertengahan Satu masa Ya Satu masa Di pertengahan 7 tahun Disitulah Dihentikan Korban Sembelihan Nah Disitulah Ini Ini acara yang paling penting Ini pengajaran yang paling penting Dalam mati apa Karena Yesus Sudah mati Di kayu salib Teman-teman sekalian Tetapi Sepanjang ini Tahun ini 40 tahun ini Bangsa Yahudi Mengkhianati Kristus Dimana mereka Tidak percaya Kepada salib Kristus Telah menembus Dosa-dosa dunia Mereka masih Setiap tahun Apa Potong binatang Persembahkan Di Bia Suci Setiap tahun Potong binatang Persembahkan Di Bia Suci Nah inilah Yang di Kitab Danial 9 Ayat 27 Dikatakan Dihentikan Di pertengahan Satu masa Jadi digenapi Kitab Daniel Digenapi Di tahun 70 Masih Maka berhentilah Korban Sembelian Di sini Inilah dikatakan Akhir jaman Akhir dari jaman Apa Jaman penyembelian Korban binatang Tidak boleh ada lagi Karena Yesus Sudah mati Di kayu salib Kemudian Apalagi jaman Yang diakhiri Jamannya Jaman paradigma Manusia berkata Roh Allah Ada di ruang Maha Suci Nah itu pun Di akhir jamannya Karena Roh Allah Sudah ada di mana-mana Karena Allah itu Maha Hadir Nah ini Ini penting sekali Maka dikatakan Di sini Ibrahim 10 Ayat 9 Berkata Jadi aku datang Ya kira-kira ini Bercerita tentu Aku datang Untuk apa Menghapus Yang pertama Dan menegakkan Yang kedua Nah ini Ini penting sekali Ya teman-teman sekalian Jadi Yesus Kedatang Yesus adalah Secara Secara Deure Terjadi di sini Tetapi secara De facto ini Jadi Yesus Datang Untuk menghancurkan Menghapus Yang pertama Yaitu menghapus apa Menghapus Menyelesaikan hukum Torah Dalam kematiannya Dan menghancurkan Ini Baik suci Allah Sehingga Orang tidak lagi Fokus Menyembeli binatang Setiap tahun Tapi supaya orang Paranikmanya berubah Bahwa Yesus adalah Sudah mati Untuk mereka Kira-kira begitu Nah inilah Di ini Ibrani 10 ayat 9 Tadi Dia berkata begitu Menghapus yang pertama Dan menegakkan yang kedua Yaitu apa Kehidupan dengan hukum Kristus Dan hidup dalam kasih karungnya Dimana relasi kita Dalam roh dan kebenaran Kalau yang pertama Relasinya Antara manusia dengan Tuhan Diatur oleh ritual-ritual hukum Taurat Yang diselenggarakan Di baik suci Allah Di kota Jerusalem Termasuk Kotong binatang Setiap tahun Nah inilah yang Sudah dihapus Oleh Yesus Baik secara Deyuda Yaitu Tetelestai Tetapi secara De facto Terjadi di tahun 70 Masih Dan ini yang dulu Saya gak paham Bapak-bapak sekalian Setelah memahami hal ini Maka Everything is clear Clear jadi relasi Tuhan Dari mulai perjanjian lama Sampai perjanjian baru Karena full gospel Berbicara apa Full gospel Berbicara injil sepenuh Dari mulai kejadian Sampai ke Tuhan Jadi sepenuhnya Jadi sepenuhnya kita melihat Bahwa perjanjian lama Itu adalah gambaran Penggenapannya adalah Di dalam perjanjian yang baru Dan wujudnya adalah Kristus Dan ini yang perlu kita tangkap Kebenarannya Jadi tahun 70 ini Penting sekali Dan ini Nah ini Ibrani 9 ayat 8 Ini penting sekali Nah roh kudus Menyatakan Roh kudus Mengingatkan Kepada orang-orang Zaman itu Kalau emang Yang pertama Masih berdiri Yaitu Baik suci Allah Di kota Jerusalem Masih berdiri Mengkah Maka mereka Tidak mengerti Bahwa mereka Orang percaya Telah menjadi Baik suci Allah Rumah Allah Baik suci Allah Yang kudus Dalam roh Nah itu yang tidak dimengerti Tetapi setelah itu Hancur Didestroy Dan mereka sadar Oh Kita inilah Baik suci Allah Yang baru Wow Dasyat sekali Dasyat sekali Luar biasa Ya luar biasa Nah inilah Sehingga relasi kita Kepada Tuhan itu Dalam roh Dan kebenaran So So kita sekarang Setelah tahun 70 Masehi Kita masuk Di jaman Satu jaman Disebut apa Jaman baru Jaman hidup Di dalam Tuhan itu sendiri Relasi dalam roh Dan kebenaran So Dalam roh Dan kebenaran Inilah yang penting Yang kita hidupi Day by day Time by time Ya Dalam apa Kita perlu Menghidupi dalam roh Dan kebenaran Waktu nyetir Waktu mau tidur Waktu makan Relasi dalam roh Dan kebenaran Ini penting sekali Teman-teman sekalian Ya saya lanjut Nah Nah ini sekarang Kita ada disini Nah saya terus terang Bapak-bapak Saya disini berkata Saya sangat mengagumi Yang namanya Demos Zakarian Bapak kita itu Nah luar biasa Kenapa Beliau menangkap Esensi Poin-poin Pengajaran Kristus That's why He said that Apa Be strong in the Lord Be strong in Christ Itu sebetulnya kan Be strong in the Lord Be strong in Christ So in Christ Di dalam Tuhan Nah kalau dibilang Di dalam Tuhan Kemudian pikiran kita Melihat Yesus Yang bentuknya fisik Manusia Yang salah bukan Ayatnya Yang salah kita Cara berpikiran kita Kalau masih melihat Yesus bentuknya fisik Yesus bentuknya fisik itu Karena ada tujuan Penting yaitu Untuk mati di kayu salib Teman-teman Untuk menebus dosa dunia Setelah itu Dia kembali kepada Kodrat keilahiannya Yaitu roh Karena Allah itu roh Dia kembali kepada Wujud aslinya Yaitu roh Firman Tuhan 1 Petrus 3 Ayat 18 berkata Dia mati dalam wujud manusia Dan bangkit Dalam roh Kemudian yang paling luar biasa 1 Korintus 15 Ayat 45 berkata Ya Adam yang pertama Itu menjadi makhluk yang hidup Tetapi Adam yang akhir It's talk about Christ Apa? Menjadi apa? Roh yang menghidupkan Apa ini roh yang menghidupkan? Inilah penggenapan Bapak-bapak sekali Penggenapan Christus bangkit itu Itu adalah penggenapan Dari apa yang disebut Di Taman Eden Yaitu apa? Pohon kehidupan Kita tidak pernah dijelaskan Apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan itu bayangannya Tetapi Realitanya Penggenapannya adalah Manakala Christus bangkit Dari kubur Menjadi roh Yang menghidupkan Maka Galatia 5 E25 Katakannya Kalau engkau hidup oleh roh Nah itu roh Menghidupkan tadi Kalau engkau hidup oleh roh Maka engkau dipimpin oleh roh Karena Yesus juga berkata Di Yohanes 6 ayat 23 Perkataan-perkataan Christus adalah roh Nah ini dasar sekali Kalau kita mau Kaik-kaikkan semua ayat-ayatnya Nah disini dikatakan Teman-teman sekalian Ya kita tahu ini Ada kata-kata The happiest people On earth Ya tadi Pak Jemi juga mengatakan Ini dasar loh Ini yang penting sekali Kita menyadari Bahwa kita ini orang terbahagia Di dunia Kalau Full gospel Sudah menyebutkan Orang terbahagia Kemudian kita merasa Wah nanti akan begini Nanti akan begitu Saya akan dihakimi Apakah itu orang terbahagia Kalau kita sudah Keluarkan statement I am the happiest people People on earth Saya orang terbahagia Dunia Maka kita harus pegang Romah 8 Ayat 1-8 Sampai 2 Sudah tidak ada penghakiman Bagi mereka yang ada Di dalam Christus Nggak ada dihakimi lagi Tapi kalau baca Di Matthew 7 Ayat 20 Sekian sampai 23 Disana akan Nyalah Aku tidak mengenal engkau Katanya Tuhan Tuhan Kami sudah berbuat dalam nama Buat mujizat dalam nama Aku tidak kenal engkau Nah nanti kita bisa gali Kenapa ayat itu Anda itu Kalau kita baca begitu Tentu bertentangan dengan Roma 8 Ayat 1-2-2 Sebetulnya tidak bertentangan Kalau kita Mengerti maknanya Maksudnya apa Kira-kira-kira Nanti kita bisa bahas Nah disini Nah disini Demos Zakarian berkata Dengan dasar Perjanjian lama Perjanjian baru Maka Ya makanya EGB men LOF Ada hadir Untuk mengingatkan Dan mengajak Semua orang Yang letih lesu Melalui apa Kesaksian hidup Kita semua Ya Kepada apa Orang lain Dan juga Mementoring Kepada mereka Sehingga apa Sehingga mereka Menyadari Apa yang telah terjadi Dan pada gilirannya apa Mereka pun Bisa Tersadarkan Tadi Pak Hendra katakan Bro Hendra kata Nggak Itu penting kata Nggak Tersadarkan ya Nggak Tersadarkan Dan siapa Identitas Ini penting Kadang-kadang kita lupa Identitas kita Di dalam Tuhan Bahwa kita telah menjadi Manusia baru Manusia spiritual Manusia ilahi Yang segambar Dan serupa dengan Kristus Segambar dan serupa dengan Kristus Bukan bentuk Fisik Kita telah menjadi Manusia roh Di dalam Kristus Ala yang roh Inilah yang dikatakan Direncanakan Dari perjanjian lama Yang telah digenapi Waktu Yesus Mati Dan takit Dan terjadi pencurahan Roh Kudus Maka genatlah Kita semua Telah menjadi Segambar Dan serupa Dengan Kristus Nah kalau kita ngerti Kita ngeh Hidup kita berubah Tapi kalau nggak ngerti Kita masih Apa namanya ya Apa namanya Jatuh disana Jatuh disini Jatuh disana Tapi waktu kita ngeh Kita luar biasa Jadi ini penting Kesadaran bahwa Kita Telah menjadi Segambar dan serupa Dengan Kristus Kristus adalah Ala yang roh Kita telah menjadi Manusia roh Hidup di dalam dia Nah sehingga Maka Sinkronan Relasi kita dia Dalam roh Dan kebenaran Jadi semuanya Nyambung banget Gitu ya Nggak ada yang Nggak nyambung Nah ini penting sekali Yang tadi saya sudah Jelaskan Roh yang menghidupkan Oke saya lanjut Nah Esensi pengajaran kita Sehingga apa Nah ini penting sekali Di 2 Korintus 4 Ayat 18 Paulus mengingatkan Di dalam kehidupan kita Di jahri zaman dulu Waktu itu Karena Paulus ini Meninggal di tahun 67 teman-teman sekalian Dia memberitakan itu Dia belajar dulu Setelah salib Dia belajar Dia diajar oleh Tuhan sendiri Tuhan ketemu Dengan dia dalam bentuk cahaya Dia diajar Ya Dan apa Teman-teman sekalian Dia berkata apa Dalam hidup kita itu Jangan fokus Memperhatikan yang terlihat Walaupun yang terlihat itu Indah sekali Teman-teman sekalian Kita mau yang terlihat Tapi marilah fokus Kepada hal yang Tidak terlihat Karena hal yang Tidak terlihat Itu kekal Jadi apa yang tidak terlihat Yang kita sering sebut Ada tubuh Kristus Ada manusia baru Di dalam Kristus Itu nggak terlihat Tapi itu ada Dan itu kita mengerti Nah itulah yang kita hidupi Dalam kehidupan Sehingga Waktu kita menghidupi Yang tidak terlihat Dipimpin oleh roh itu Yang tidak terlihat Dialah yang merubah paradigma Berpikir kita Sehingga kita hidup Menggunakan Mengenakan Pikiran Kristus Dan perasaan Kristus Nggak terlihat Tetapi itu yang membawa Raga kita bergerak Sesuai dengan apa Yang Tuhan mau Ini penting sekali Di dalam kehidupan kita Nah Full gospel Dimana wujudnya Dari perjanjian lama Bayang-bayang Digenapi di perjanjian baru Wujudnya adalah Kristus Nah Kalau dibilangnya Wujudnya Kristus Jangan kita melihat Kristus Yang berjenggor Kristus yang berjalan Di atas saya Itu adalah Pemahaman mengenal Kristus Yang disalin Yang berjenggor Jalan di atas air Menyebubkan banyak orang Itu proses pengenalan kita Akan Luar biasanya Kasih Allah Tetapi kita fokus Kepada Kristus Allah yang roh itu Yang maha hadir Omnikristus Ada dimana-mana Kemudian disini Dikatakan apa Ya Dengan pengertian yang benar Ya Pengertian benar Demi apa Memberitakan Kemurnian Injil Kristus Nah Kenapa Pentingnya Memberitakan Kemurnian Injil Kristus Supaya kita Tidak bercampur aduk Dengan hukum Taurat Hukum Taurat Sudah digenapi Di dalam kematian Kristus Kristus lah Pengenapan hukum Taurat itu sendiri So kita harus Murni hidup Di dalam apa Di dalam Injil Kristus itu Nah ini penting sekali Karena Dikatakan Kalau engkau Mengharapkan kebenaran Dari hukum Taurat Kita lepas Dari Kristus Ya lepas Dari Kristus Jadi Kristus ini adalah Apa Dialah sebagai kepala Dan kita tubuhnya Kita mempelainya Ini penting sekali Yang telah menyatu Unity dengan dia Nah 1 Korintus 6 Ayat 17 Katakan Tetapi Ada kata tetapi Teman-teman Sekali Tetapi Siapa yang Mengikatkan dirinya Pada Tuhan Menjadi satu roh Dengan dia Kenapa pakai Kata tetapi Banyak orang Tidak mengerti Maka pakai kata Tetapi siapa Yang mengikatkan diri Pada Tuhan Menjadi satu roh So Kalau kita menyadari itu Maka kita telah Menjadi satu roh Bersama siapa Sang Kristus Maka relasi kita Dalam roh dan kebenaran Walaupun Wujud kita masih fisik Seperti ini Tetapi Manusia roh kita itu Manusia roh itu Manusia rohnya Tuhan Kita Jiwa kita Bersatu dengan dia Ini loh luar biasa Nah Saya lanjut Nah Injil Kristus Adalah kabar baik Nah ini penting sekali Bapak-bapak Teman-teman sekalian Yang kita Menjadi garda terdepan Di dalam penginjilan ya Injil Kristus Adalah kabar baik Kabar keselamatan Kabar yang membahagiakan Orang-orang yang terbahagia di dunia Jadi disinkron semua ya Kabar-kabar yang membahagia Bukan Untuk iming-iming Dengan sorda Dan akun-iming dengan neraka Enggak Jadi Di dalam penginjilan Kita tidak Tidak baik Mengiming-iming orang Dengan sorda Dan akun-iming dengan neraka Ini tidak tepat Tidak tepat Karena Kita sebetulnya Mau menyadarkan orang Bahwa Tuhan sayang dia Tuhan mengasihnya Sehingga relasinya itu Sangat intim Bukan karena ada Agenda-agenda Ketakutan Atau agenda Mendapatkan sesuatu Itu Tidak begitu Gitu ya Tidak begitu Nah Jadi Tapi lebih kepada apa Membangun kesadaran Membangun hubungan dulu Dengan orang itu Membangun kesadaran sepenuhnya Bahwa karya salib Ya Karya salib Telah selesaikan Tetelestai Semua dosa Ya Dosa-dosa dunia Jadi dunia Bukan dosa orang Kristen aja Dunia Ya dunia Bukan cuma orang Kristen Dan kita bisa aminkan Dan hidupi Kesatuan dengan Kristus Ini penting Menghidupi Kesatuan dengan Kristus Dengan ucapan syukur Ya The happiest People on earth Ini ya Orang-orang terbahagia di dunia Atas kasih karunnya Yang telah Kita terima Dan menikmatinya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dimana kita Menjadi kesaksian Di marketplace Dengan penuh semangat Untuk menyiapkan Generasi ke generasi Ini penting sekali Nah kemudian Nah ini penting juga Bapak-bapak Nah ini penggenapan oleh Kristus Semuanya oleh Kristus Ini ayat ini Tolong bisa dibaca Bagus Baik-baik ini Penting sekali Mari sama-sama kita baca Ayat 6 1, 2, 3 Ephesus 2 ayat 6 1, 2, 3 Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan Kita juga Dan memberikan tempat Bersama-sama Dengan dia di sorga Nah bahasa Inggris Yang terlalu dibaca Bahasa Inggrisnya And He raised Us up With him And seated Us With him In 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 heavenly Realm In Christ Jesus Jadi disini Bilang sorga Tapi bahasa Inggrisnya Kita telah Dibangkitkan Jadi kalau bilang Oh kita ini belum Dibangkitkan Ya maka kita salah Baca ayat Kita ini telah Dibangkitkan Karena manusia lama Kita telah berlalu Kita telah menjadi manusia Baru di dalam dia Jadi Kita telah Dibangkitkan Bersama dia Dan kita Diduduhkan Bersama dia Dalam apa Realita Sorgawi Dimana Bapak-bapak Di dalam Kristus Kristus Yang roh Dimana Di heavenly realm In Christ Jesus Nah ini dua Luar biasa sekali Ya Jadi kita harus Betul-betul Apa namanya Mengawasi Diri kita Mengawasi Pengajaran kita Menghidupi Pengajaran kita Dalam hidup Supaya apa Supaya kita selamat Dan orang yang kita ajar Juga mendapatkan Keselamatan Ini penting Nah Kemudian Nah ini Ini juga penting Teman-teman sekalian Yohanes 14 ayat 3 Dan apabila Aku telah pergi Kesitu Nah ini biasanya Orang bilang Pergi ke Sorgal kelangit Ini sebetulnya Bapak-bapak Nanti di dalam ini Pergi ke salib Jadi Aku pergi Kesitu Kesalib Karena Penyediaan tempat itu Disalib Tanpa salib Kita gak layak Masuk kepada rumah Bapak yang banyak itu Karena di rumah Bapak banyak tempat Tanpa salib Kita gak bisa Layak masuk Karena siapa percaya Kepada salib Kristus Maka kita layak Masuk Di dalam Kerajaannya Jadi Kesitu itu Artinya kesalib Kita bisa kumpas lagi Banyak ayat-ayatnya Dan telah Menyediakan tempat bagimu Aku akan datang Kembali Kepadamu Membawa kamu Ke tempatku Supaya dimana aku Berada Kamu pun berada Nah bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya ini Apa Ambiguiti Susah dipahami Tapi kita lihat Bahasa Inggrisnya Dan if I go Artinya setelah aku disalib itu And prepare a place for you Aku telah menyelesaikannya disalib Terus mati di kubur Kemudian I will come again Tolong sama-sama kita Baik baca I will come again And Receive Receive you To Myself Myself Jadi Aku datang kembali Menerimamu Masuk Kedalam diriku Jadi Ayat dengan ayat Itu semuanya Matching Menegukan Menguatkan Nah inilah Kalau kita belajar firman Jadi tidak ada ayat bertabrakan Tapi kalau kita bilang Oh sorganya disana Di langit ketiga Disana Begini Begini It's not matching Karena yang diselamatkan jiwa Bapak-bapak sekalian Saya pelayanan kepada orang muda Saya bertanya gini Dek Saya mau tanya Kalau 1 Petrus 1 ayat 9 berkata Engkau telah mencapai tujuan imanmu Yaitu keselamatan jiwamu Pertanyaan saya Dek Apa hubungannya keselamatan jiwa Dengan sorga yang latihnya mas Dek Mereka bilang apa Enggak ada hubungannya Oh Wah pinter kamu Saya bilang Pinter Karena apa Jiwa kita itu masuk di dalam Kristus itu Bersatu dengan Kristus Maka Kita menjadi satu roh dengan dia Roh itu hanya roh Kristus Jiwa kita menyatu Sehingga hidup kita dipimpin oleh roh itu Nah ini dah Jiwa kita dipimpin oleh roh Nah Bapak-bapak sekalian Saya ceritakan ini apa Karena saya mengalami perubahan In my mind Paradigma saya juga berubah totally Berubah Waktu saya menangkap kebenaran ini Hidup saya betul-betul berubah Kenapa Firman inilah yang merubah hidup saya Dan teman-teman yang saya saksikan juga Demikian Sama Jadi firman yang merubah betul-betul Sehingga kita apa Betul-betul merdeka Betul-betul Demos katakan apa You are the happiest people on earth Kita adalah orang-orang yang terbahagia di dunia Itu memang realita Dan itulah yang dihidupi oleh full gospel Jadi full gospel ini dahsyat sekali Jadi kalau Senior kita itu Pak Demos itu begitu luar biasa Mari kita Yang ada di full gospel Juga Menjadi orang-orang yang luar biasa Menangkap kebenaran Dia bilang apa namanya Tadi itu apa namanya Be strong In the Lord Be strong in Christ Itu mengingatkan kita Bahwa setiap saat Kita itu Semangat Penuh perjuangan Penuh vitalitas Gitu kira-kira ya Gak pernah lemah Gitu kira-kira Nah Jadi Ini saya sambung Itu tadi udah kita cerita Nah ini kerinduan Nah ini teman-teman sekalian Ini kerinduan Christus Dia bilang apa Ini Christus bilang apa Yesus berkata Serigala mempunyai liang Dan burung mempunyai sarap Tetapi Anak manusia apa Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan kepalanya Jadi kerinduan Christus Meletakkan kepalanya Maka akhirnya Dia mati di salib Bangkit Dan dia menjadi tubuhnya sendiri Bangkit pada hari yang ketiga Dan disitulah dia menerima Masuk kepada murid-muridnya Orang percaya Sehingga dia menjadi kepala Dan kita menjadi tubuhnya Kita mempelainya Dia kepala gereja Dia kepala jemaat Jadi Dia sudah bersatu Sudah digerati Jadi kita unity Bersama Christus Sebagai mempelainya Sebagai tubuhnya Kita bersatu dengan dia Nah ini sudah didinapi Dan dialah yang menyelamatkan tubuhnya Yaitu kita-kita diselamat Sudah mau berakhir Sebentar lagi Ada yang lihat cam Sudah kita lihat With a moment Janjinya Ini teman-teman sekalian Sebentar lagi ya Ini Ini saya sudah diskusi kepada banyak orang Banyak pendeta Banyak dokter Dokter Lugia Saya diskusikannya Digitakan gini Dan berkata kepada mereka Hai orang Galilia Mengapa kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik Kalau kita tanya ini sama Barah pendeta Dokter Lugia Apakah pak ini sudah digenapi Ayat ini Mereka semua bilang Belum pak Girsang Saya bilang Ayat ini berbicara kepada siapa pak Mari kita baca baik baik Hai orang Galilia Saya bilang Pak ayat ini gak berbicara kepada bapak Tidak berbicara kepada saya Dan tidak berbicara kepada anak cucu kita Tahun 2300 2200 Enggak Ayat itu berbicara kepada orang Galilia Kalau ayat ini belum digenapi kepada orang Galilia Maka Tuhan kita menjadi Tuhan pembohong Tapi Tuhan kita tidak pembohong Karena semuanya telah digenapi Oleh dia Kepada orang Galilia Ya jadi sudah digenapi Nah dia akan diri melihat ke langit Tadi ada satu kata kunci Orang Galilia melihat ke langit Kemudian dia akan datang dengan cara yang sama Ya kita lihat sekarang Penggenapannya Ini penggenapannya Ini penggenapannya Tadi kita sudah bilang Kristus bangkit telah menjadi roh Kalau dia menampakkan diri kepada murid-muridnya Bisa makan daging ikan segala Ya bisa Bisa tebus tembok inget loh Bisa makan ikan tapi bisa tebus tembok Nah inget Dia sedang menampakkan diri Arti kata menampakkan diri Sebetulnya Kristus tidak nampak Dia menampakkan diri Sesuai dengan juga Kejadian 18 ayat 1 Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Ini penting sekali Dia tidak nampak Tapi dia menampakkan diri Karena ada purpose Supaya murid-muridnya Bahwa Tuhan Aku memiliki Tuhan yang hidup Ini penting sekali Dan disini dikatakan Teman-teman sekalian Nah Di kolos 1 ayat 1-7 ini Nah Turunlah dari langit Tadi kan mereka lihat ke langit kan Sekarang apa Turunlah dari langit Bunyi Memenuhi ruangan itu Dan mereka dibaptis Dalam apa Api dan Rol Dan mereka berbahasa-bahasa Yang lain Sehingga orang yang di sekitar sana itu Terheran-heran Wih mereka datang Wih kok dia bisa pakai bahasa Di kampung kita ya Bahasa di tempat kita ya Nah itu Mereka terheran-heran Dan mereka berkata gini Bukankah mereka orang Galilea Nah itu Jadi orang Galilea Kembali kepada orang Galilea Yang bisa Berbahasa yang lain Dan dibaptis dalam Rol Api dan Rol Nah pertanyaannya Siapa yang bisa membaptis Dalam api dan Rol Tidak lain Cuma siapa? Kristus Yesus Maka Disini dikatakan Ya Ini Yohanes berkata Aku membaptis kamu dengan air Sebagai tanda pertobatan Tetapi iya Ia akan datang Ya Kemudian daripadaku Lebih berkuasa Yaitu Yesus Kristus Ya Ia akan membaptis kamu Dengan Rol Kudus dan Rol Jadi waktu mereka dibaptis Dalam api dan Rol Siapa yang membaptis Tentu Yesus sendiri Jadi sudah datang gak Dia sama muridnya? Sudah Jadi jangan kita Mengabarkan ini belum Gitu Ya udah Sudah datang Karena ayat menjawab Ayat semua Ya sudah Nah ini kesimpulan Cepat aja Kesimpulan Kita pun perlu Mengawasi pengajaran kita Ya Karena gini Kita ditunjuknya Di pembicara Itu satu Anugerah Paulus berkata apa? Upaku Iyalah apa? Menginjil itulah Upahnya Jadi kalau kita Diberi Apa? Opportunity Kesempatan berbicara Itu anugerah Saya pun bisa Berdiri disini Ini anugerah Bagi saya Dan Apa ya? Kesenangan Ke Ya Ya Biasalah Tuhan Percaya Kesempatan kita Itu dasyat sekali Gitu kira-kira ya Ya jadi Kemudian apa? Kerinduan Janji Tuhan Dan kesatuan Bersama Kristus Setelah kita hidupi Kalau kita Nggak menghidupi Yang rugi kita Kalau kita Nggak menghidupi Satuan dengan Kristus Berarti kita Bukan orang terbahagia Di dunia Orang terbahagia Di dunia Adalah orang Yang menyatu Dengan Kristus Ada amin? Saya yakin Semuanya Pasti bilang amin Ya Kemudian Puji Tuhan Yesus telah menebus Semua dosa dunia Jadi dosa orang muslim Orang hindu Orang muda Semua sudah ditebus Tetapi Nah Ibrani 9 Ayat 28 Berkata Yesus turun ke bumi Dalam wujud manusia Untuk menebus Dosa Banyak orang But Nah ini penting But the second time Kali kedua Ia datang Bukan lagi Untuk menanggung dosa Tetapi Menganugerahkan Keselamatan Bagi apa? Yang menantikan dia Dalam hati Yang buka hati Sesuai dengan Wahyu 3 Ayat 20 Berkata apa? Aku berdiri di depan pintu Dan mengetuk Bila ada orang buka Aku akan masuk Dan makan bersama dia Bersatu dengan dia Ingat Bapak-bapak sekalian Mengetuknya bukan dari luar Tapi dia ada di dalam Dia ada di dalam Aku ada di dalam Bro Bro Aku ada di dalam Waktu kita realize Tuhan ada di dalam kita Ini luar biasa Nah saya tambahkan satu cerita Ingat gak? Yesus sama murid-muridnya itu Di satu perahu Terus ditimpus Angin ribut Mereka berusaha Mengatasi dengan cara mereka Supaya mengatasi Angin ribut Dan mereka akan binasa Baru mereka teringat Ada Yesus di buritan Dia bangun Yesus-Yesus bangun Kita mau binasa Yesus bangun langsung Angin ribut Henti Gitu kira-kira Nah di dalam kehidupan kita Pribadi Rumah tangga kita Maupun di pelayanan kita Di full gospel Ingat Ada Tuhan Di dalam kita Ada Tuhan Di tengah-tengah kita Jangan abaikan dia Jangan kita merasa Kita paling hebat Bisa menyelesaikan segala masalah Ingat ada Tuhan Di dalam kita Di tengah-tengah kita Di keluarga kita Di organisasi kita Ada Tuhan Bersama kita Ini penting sekali Kemudian Dia sudah merebus dosa dunia Dan jiwa kita Sudah selamat Di dalam dia Kemudian Kristus itu adalah Allah yang roh Ya ini ayat-ayatnya banyak Saya tadi sudah sebutkan Dan Kristus itu Adalah Tuhan yang maha Dia sekarang ada di sini Di 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 Rose Garden Ada di Amerika Ada di mana-mana Karena dia adalah Allah yang maha Hadir Dan ini saya Juga bikin seminar Di STT Di mana saya tanya Kepada siswa-siswa Hei Adik-adik sekalian Kristus ada di mana Mereka kata kenapa Ada di hati kita pak Yes Luar biasa Itu mahasiswa-mahasiswa STT Luar biasa Kemudian ini Kita telah Menjadi manusia roh Nah ini penting Yang segambar Dan serupa dengan dia Jadi jangan tunggu-tunggu lagi Kita memang sudah menghidupi Kesegambaran Keserupaan Dengan Kristus Yang roh Dan kita manusia roh Kita dipimpin oleh roh Dalam kehidupan sehari-hari Ini penting sekali Ya Dan kita adalah mempelainya Yang tadi saya katakan dulu Kita hamba Tuhan Sahabat Tuhan Anak Tuhan Kita sekarang telah menjadi Mempelai Kristus Bersatu dengan dia Kalau mempelai apa Memiliki relasi yang Ginosco Lebih dari suami istri Kedekatannya bersama Kristus Wow Dasar sekali Sahabat-sahabat sekalian Nah Kita telah bersatu Bersama dia Nah kita telah mati Dan Kristus yang hidup Ini juga Kita mati Kristus yang hidup Dalam kita ya Ini Paulus berkata demikian juga Nah marilah sadarlah Dan berbahagialah Ya We are the happiest people On earth Kita orang-orang terbahagia di dunia Kita semua telah Apa Percaya menjadi kesaksian Dalam hidup ini Jadi kita menjadi kesaksian Dimanapun kita Kemana kita pergi Dan dimana kita pun berada Beritakan Kristus Kasihnya Kepada apa Sehingga setiap orang Mengalami apa Kesempurnaan Mature in Christ Ya ini penting sekali Kesempurnaan dalam Kristus Dan sehingga apa Mengalir karya terbaik Dalam kehidupan kita Karena Tuhan yang memimpin kita Sehingga kita bisa memberikan Karya terbaik Bagi kehidupan kita Ya Kemudian kita membangun Generasi ke generasi Dan dengan aroma Kerajaan Kristus Sehingga apa Semua kita Dan orang-orang yang kita layani Anak-anak kita Orang-orang generasi berikutnya Akan menjadi berkat Bagi lingkungan Bagi Indonesia Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Mari kita tunakan kepala Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Atas kebenaran firmanmu Yang telah ditabur Karena Matius 13 ayat 23 Berkata Kami ini seperti tanah yang subur Mana kalau ditaburi firman Tuhan Maka the first step Kami mengerti Tuhan Setelah itu Kami akan berbuah 100 kali 60-30 Terima kasih Tuhan Akan pengertian Yang Tuhan berikan Kami percaya Ruh Kudus telah Mencengahkan Bagi setiap kami Dan firman ini Kami hidupi Di dalam kehidupan kami Sehingga benar-benar Kami bersatu Di dalam engkau Dan kami menghidupi ini Sehingga kami benar-benar Akan menjadi kesaksian Dimanapun kami ada Dan kami akan membangun Generasi ke generasi Di dalam kehidupan ini Sehingga generasi-generasi ini Akan menjadi berkat Bagi Indonesia Sampai ke bangsa-bangsa Terpuji namamu Hanya di dalam nama Yesus Bagi kita yang percaya Dan diberi kekuatan Kesehatan yang prima Dalam hidup kita Dan apa yang Kita kerjakan semua Tuhan berhasil Sama-sama kita Katakan Dalam nama Yesus Amen Ya kita mulai Luar biasa Terima kasih Pak Giesa Bagi firmannya Saya percaya firmannya Sudah meneguhkan Menguatkan setiap kita Supaya kita hidup Bagi Kristus Dan membawa kemudian Bagi dia Amen Sampai jumpa